Jay, anak laki-laki berusia 8 tahun yang menjadi korban pencabulan anak laki-laki berusia 18 tahun di kota Jambi mengalami trauma. Jay dicabuli oleh pelaku dengan memaksa korban menyentuh bagian intim pelaku. Pantuan tribun di kediaman korban, korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar, tampak murung dan tak mau menjauh dari kedua orang tuanya. Setiap kali ada orang baru yang datang ke rumah, korban hanya bisa menangis dan hanya berada di pelukan sang ayah. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jambi, Rekan Aryo Tondang. Silakan laporan Anda, Rekan Aryo Tondang. Baik, selamat sore Tina dan selamat sore Tribuner. Seperti diinformasikan memang beberapa hari lagi. Lalu, warga kota Jambi kembali dihebohkan dengan adanya aksi pencabulan terhadap seorang anak berusia 8 tahun. Nah, kejadian ini sendiri terjadi di sebuah langgar yang tidak jauh dari rumah korban. Saat itu korban sedang bermain dengan rekan-rekannya, kemudian pelaku yang juga merupakan tetangga korban hanya berjarak sekitar 3 rumah dari rumah korban dengan pelaku datang ke lokasi ke sebuah langgar kemudian menarik korban. Saat itu korban yang sedang bermain dibawa ke depan kamar mandi rumah ibadah tersebut. Kemudian pelaku memaksa korban untuk menuruti permintaannya untuk melakukan hal yang tidak wajar kepada seorang bocah. Nah, saat itu korban sempat melakukan perlawanan, kemudian beberapa orang menghalangi. Dan saat itu karena pelaku mencoba mengancam korban yang dimana jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku, pelaku akan mengancam membawa kerlekannya menggunakan senjata tajam. Sehingga saat itu korban yang masih duduk di sekolah dasar tidak berdaya kemudian terpaksa mengikuti kemauan daripada sepelaku yang berusia 18 tahun. Nah, akibat kejadian itu sendiri, beberapa setelah kejadian, korban sempat mengakumual akibat hal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, aksi ini sendiri pertama kali diketahui oleh orang tua korban saat itu ketika Ibu RT yang melihat korban sedang dibully oleh rekan-rekannya yang melihat kejadian itu. Kemudian Ibu RT kemudian memanggil korban, kemudian mengklarifikasi, mempertanyakan apa yang terjadi. Sehingga saat itu setelah mendapat keterangan asang anak, ketua RT tersebut atau Ibu RT tersebut datang ke rumah korban untuk menceritakan kronologis yang terjadi. Karena sebelumnya anak ini sendiri atau korban ini sendiri tidak berani menceritakan kepada orang tuanya karena takut akan dimarahi. Sehingga saat itu Ibu RT yang melihat kejadian itu menceritakan semua kronologisnya. Sehingga orang tua korban kemudian mengkonfirmasi kepada anaknya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga melaporkan ke PPA Poresta Jambi. Saat ini laporannya sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus ini sendiri masih penyelidikan sehingga belum ada tersangka. Sementara itu pihak keluarga juga mengaku sudah menghubungi pihak kuasa hukum untuk proses hukum yang lebih lanjut. Mungkin demikian, Inah kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Arya Tondang, reporter Tribun Jambi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.